Hai 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 saya akan terangkan terus mulai apa 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 ini asyaraf i saya akan terangkan kiamat kiamat itu seru 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 sambia-sambia barang itu kisah pertama dikaki itu lah sholat jadi kalau masalah ibadah mahtuda itu sholat masalah sosial itu asal tidak saling bunuh terus saya diri saya menerangkan ya terus mengerti kataan Rasulullah SAW mengerti kataan Layazaalul mar'ufi fushaton mintinih malam yusif daman haroman Kalian maling Layazaalul mar'ufi fushatin mintinih malam yusif daman haroman seseorang itu boleh serilek-releknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat namanya corojo ratau mateni wong ratau mateni wong ratau mateni wong mu'min ratau mateni wong mu'ahad atau mustaman ya ada turannya lah jadi kalau sampean urip ratau mateni wong itu secara beragama itu rilek karena vivus satin minta ini nah tentu mateni itu ada banyak sebab diantaranya fatwa yang ekstrim sehingga ulama dulu itu senang di guyon sampe keterusan saiki jadi kabe wong alim khasih sering guyon karena memang menghindari omongan penting kenapa karena sekali omongan penting ini kadang yu adi ilal fatwa kita kotol takotnya fatwa itu ekstrim kemudian saling apa saling bunuh sehingga masyur itu ada pepatah bahwa statemen ulama atau kolam ulama penanya ulama itu ahad dominashef lebih tajam ketimbang apa pedang karena bisa menimbulkan macam-macam sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim agak beda zaman nabi zaman nabi itu kan enak ya sehingga nabi mesti benar ya musuh yang abu jahil CS mesti salah ya tukaran saya itu tidak seru tukaran saya yang ribet masih aku bisa sampean ini semua benar sampean orang orang tahu orang 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 tahu senang buat musuh yang ini kan gak benar jahil misalnya kiai tukaran yang santri orang mesti kan normalnya tapi kan cara pandang ayo yang benar kok mau ngalah misalnya disalahkan orang pangkiran itu sehingga orang tua itu tukaran baik anak kira-kira orang yang ada yang sama kalau orang tua ini anaknya caranya jadi hakim orang tua kok wani anak aku alat itu ini kan anak kok wani orang tapi orang tua kok wani anak orang tua model apa anak wani orang tua ya anak model apa ya model milenial model model ini tapi potensinya itu sama-sama salah sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari menghendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut takut fatwa itu saya ulang lagi ya jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh tidak memburu darah yang seharusnya tidak terbunuh terus kalau masalah ibadah itu Allah mengambilnya sholat awalumayuhasabu bilmar'u apa? apa? sholat pertama yang dihisap itu sholat jika sholatnya lolos maka hisap yang lainnya apa? ringan terus ada hisap-hisap yang mungkin sampai disipasi hisap jadilah jadilah tazulu kodama adam atau kodama ibni adam yaumal qiyamah hatta yus'ala anarbain pertama ditanyakan dari sifat mudanya dihabiskan untuk apa umurnya untuk apa hartanya dari mana setelah mendapat untuk apa tersebaan ilmihi tersebaan ilmihi terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat karena ada orang untuk ilmu itu tidak ditakai dari pengetahuan apa yang ditakai ilmu bisa melakukan itu tidak ditakai saya sudah mencari itu tidak ditakai apa yang ditakai apa yang ditakai atau tidak amat karena itu orang pikir masuk ke surga lebih cepat dengan orang kaya tidak ditakai 500 tahun itu tidak ditakai apa yang tidak ditakai apa yang ditakai tidak perlu pertanggungjawab mereka tidak sepacau yang penting kalau tidak ditakai ini penting masyarakat itu maknanya itu giringan terus maknanya itu maknanya itu maknanya tempat dihalonya semua manusia terus maukif itu tempat diberhentikan tempat diberhentikan terus disitu anda mereka semuanya ditanya dihisap semuanya dihisap terus ketika nabi hasibu anfusakum koblaan tuh hasabu menghisaplah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisap sehingga potensi kita kita ini umat islam utamanya yang tahu ngaji-ngaji ini kesampaian semua dihisap ini kemungkinannya kecil karena ketika kueneng dunyoh kesampaian sedantini kan biasa dihisap ya Allah saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri karena tujuannya hisap itu taubeh mempermalukan mereka di depan umum seorang lagi ya jadi semua hisap itu taubehan mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk sementara kamu di dunia sudah sering mengaku orang buruk maksudnya ini jadi kita mengakuin sehingga menghisaplah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisap sehingga umatnya rasulullah itu kemungkinan kena hisap itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisap dirinya sendiri apalagi kita kata rasulullah saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu apa itu lima hal itu diantaranya apa kata rasulullah saya dikasih terakhir terakhirnya surat bakoroh di surat bakoroh itu umatnya nabi dapat bonus dan ini luar biasa yaitu ayat ya Allah ya Allah jangan hisap kami jangan beri sangsi kami jangan agap kami kalau saat tuatu saat kita lupa atau salah SP salah padahal mesti salah rakyat ini mesti salah perjanjian setiap saat salah salah langsung sepura deal deal setiap diantaranya nabi senyum 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 dan setiap itu dibaca oleh umatku Allah sudah menjawab kola naam jadi robbana la tu'akhifna inna si'na aw akhto'na terus kola Allah menjawab naam terus robbana wala tahmil alina isron kama hamaltahu Allah menjawab naam sampai terakhir Allah menjawab naam kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu terus bahan tahlil terus masalah suamin hum suamin hum suhing tahlil suhi are faham suhing ritik suhi are faham alhamdulillah suhu suhi are faham 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 jadi kalimat yang di akhir surat bakoro itu adalah termasuk hadiahnya rasulullah yang tidak diberikan pada nabi sebelumnya saya dikasih akhir surat bakoro setiap doanya umatnya nabi Allah jawab jadi ya Allah jangan kasih sanksi kita Allah jawab itu satu terus kedua umatnya nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar banyak amalan yang menjadikan diampuni misalnya kafaratul majlis itu lafadnya tidak istighfar dan banyak misalnya nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal kemudian gara-gara menyingkirkan diri di jalan yang gak gurang lewat kemudian Allah memah ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing macam-macam kemudian ngombeni santri macam-macam sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi disebab perintahnya Allah ta'ala malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab kemudian tintanya itu diminum lalat dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah ta'ala banyak sekali sehingga potensi kita dimaafkan tinggi terus turat-turus jadi ada orang ngerasaini wong macam-macam itu ya insya Allah disipu roh pengen jadi ada wali 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 kenapa kalau turat-turat wali buat siap rong dunia kenapa dunia rusak ada wali buat rong luar biasa makanya saya yang heran kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru sebiasa ma'wan turu kuya ibadah agar gak zino gak maling agar gak ngelakuin itu so gede bisa nggepain ibadah karena tadi robbana la to'ah hibna linnasina wa akhtabna terus Allah menjawab sehingga kia-kia itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiritan tapi alhamdulillah kok banyak yang nge-ritik jadi ya biar seimbang seimbang kembali alam demokrasi jadi aku lagi kecewa sampai yang nge-ritik karena insya Allah rapati paham masalusul ini karena satu-satunya cara supaya orang paham itu panjang dijak latihan bareng-bareng gak ngunus malah rapaham belas ya tapi tadi ya semua itu resiko sama nabi sugeng itu ada ibadah sunat dilakoni terus itu nabi ya juga khawatirnya dianggap tapi yang arah dilakoni belas nabi ya juga orang sunat uratau dilakoni jadi sudah alhamdulillah sekarang orang saya nge-ritik orang saya setuju biar seimbang padahal makna ayat itu luar biasa robbana la tu'akhirna inna si'na waktona terus kedua robbana wala tahmil alena isron kama hamaltahu ala ladhinami qabdina ya Allah jangan beri beban kami sebagaimana engkau memberi beban kepada orang sebelum kami dulu itu kalau ada orang yang salah itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah liyaktulal gari uminkum al-mujrimah supaya yang tidak salah membunuh yang salah salah sehingga ketika umatnya nabi musa menyembah anak sapi ijel itu apa kata Allah fatu bu'ila bahari ikum fakatulu anfusakum kamu syaratnya tobat harus saling membunuh yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa masyur itu terus Allah mengirimkan mendung yang pekat terus gelap ketika gelap itu yang alberi yang gak dosa mengeksekusi yang dosa sekarang kan gak paling takam KPK berarti penjara mulai suga yang sisa korupsi jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak pokoknya seiki KPK ini mulai disoal jadi aman sebuah itu yang bener jadi ya yang bener ya pengheran misalnya rasa KPK lah anak takwa ya rasa korupsi kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi maksudnya orang yang KPK lah anak yang dipengherankan ya aman karena korupsi itu aneh-aneh itu orang yang mengumumkan kebakar semua pokoknya sepenting itu anak yang dipengherankan rahsah polisi rahsah KPK tetap rahsah dosa orang yang dipengheran kecuali rahsah pengheran ATS itu masalah tapi karena ngomongannya ini tidak populer padahal bener nah aneh jadi saya harap kamu yang ini terbebas korupsi tidak ada KPK Urib Makmur tidak ada Menteri Kemakmuran sepuluhnya saya bergantung ada pejabat negara yang ada Tauhid itu jeblok sejak jeblok-jebloknya misalnya rasa sejahtera yang salahnya Menteri Sosial harusnya gini-gini kalau korupsi salahnya KPK kalau ada keamanan salahnya polisi sepuluhnya nyalakan saya sekali-kali tidak tahu ada adab itu mergaduh dosa yang sudah kelewat ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu kalau atas nama bernegara kita emang kita butuh polisi butuh tentara butuh KPK tapi atas nama iman ya tadi kalau kita di beri sangsi Allah itu rata-rata dari kabhimakot damat ya dakah itu pasti ada salah yang pernah anda apa? lakukan ya tapi sudah lah ini zaman sudah seperti ini kalau kita menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap misalnya saya saya sebagai ulama tentu hisap terberat saya itu kitmanul ilmi menyembunyikan apa? ilmu karena ilmu kalau disembunyikan itu bahaya sekali bayangkan di alam fisik misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan terus disitu ditulis bar karaoke misalnya orang bisa kesana karena ada tulisannya ada WA-nya ada alamatnya kemudian ketika anda bisa fatul qorib tidak ada tulisannya harusnya anda juga nulis ahli fatul qorib ahli fatul mu'in nah ahli jal-jalut tulis saja ahli rimbon gak apa-apa tulis saja penerus ronggo warsito tulis saja zaman gendeng naramelek gendeng pak geduman tulis saja tapi barokanya tulisan itu kan orang bisa tahu makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri wahnai nakal-nakal karena dia disalahkan Allah karena menyembunyikan ilmu saya itu orang yang senang tertutup kecuali masalah ilmu saya mau mengajar terbuka seperti ini karena tadi awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan makanya Mbah Mun itu sampai berfatulah Mbah Mun guru saya itu nakono mucit rono menawarani Mbah Mun dukoh mucit rono menarani wajib 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 dulu saya iskal kenapa menara jadi wajib tapi setelah saya tambah angan-angan secara fakat jelas sudah wajib tapi coba bayangkan misalnya ada bar lampunya tinggi orang dari jauh tahu itu bar sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin kesana sekarang misalnya masjid tidak ada menara ada orang yang ingin sholat ada masjid tahu orang ini ibaratnya ada menaranya kan tahu intinya semua kebaikan itu harus dimanaruhkan makanya manaruh itu dari kata Nur dimenarakan dari kata Nur dari kata dicahayakan dimaklumatkan sehingga mulai dulu lama itu meskipun dah humol humol itu menyembunyikan diri tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini saya tidak terang-terangan jadi orang alim sebetulnya tidak baik kalau kamu ujub sombong aku orang alim itu tidak baik tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi harus memaklumatkan coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari duhidan ketika istrinya hamil gara-gara tulisan yang menolong itu gidan ya kan dokter gigi atau kalau tidak dokter yuk ahli gigi ahli gigi itu yang dipasang tanpa medisin tidak kamu menjadi tahu karena apa coba tulisan tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu harusnya sampai ini tulis saja misalnya sampai tidak alim saya saja maklar orang alim siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim coba TKI tenaga kerja itu mereka tahu Korea Hongkong karena penyalur tenaga kerja tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim nanti antar kembeduan kalau ada orang tanya maksudnya gimana kalau butuh orang alim tak antarkan oh ya sudah itu kalau se-Indonesia itu luar biasa jadi yang ngajinya dulu Fathul Khawrib sampai babsalak tulis saja ahli Fathul Khawrib sampai bab salat tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan enggak apa-apa lu coba dokter itu kan fair kalau ilminya pas-pas kan tulis dokter umum kalau dia merasa pintar dokter spesialis dan itu menjadi orang tahu tulis sejen beruk ahli sarap nah lu buatan ini buatan Guyan itu betul makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri tapi kalau bab ilmu enggak sehingga nyun sawu saya ada sopung banyak Gus Gus Alim yang ngaji saya jamul jameh ngaji mahali padahal itu kitab tersulip di pondok tapi gara-gara saya sering cerita saya pernah ngaji jamul jameh sama Mbah Moon saya pernah mentakriri kitab ini kitab ini punya banyak yang ngaji saya kalau tanpa itu kan saya mereka enggak tahu ya sampai enggak apa-apa kalau menyanyi saya tulis saja di rumah kamu ahli jamul jameh barang diparani ahli apa ahli jilid maksudnya kalau kitab kamu rusak bawah sini nah sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumankan din kiri ya sahabat lagi pertama nabi jadi nabi syaratnya apa memaklumatkan sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung sofa kemudian ya maksara kuraisin halumu ilaya wahai orang kurais kesini terus nabi mulai manggil satu-satu ya bani abdi amanaf kesini ya bani fihir kesini terus saya ini adalah annazirul mubin saya sekarang dianggap jadi nabi terus sahabu lahap marah-marah tak bernakaya muhammad alihada jamatana muhammad kamu itu orang sial kita enak-enak tidur gara-gara kamu manggil kita datang ternyata hanya untuk urusan seperti ini makanya terus ada tabat ya da abdi tapi yang iman kemudian tanya muhammad kalau kamu setelah jadi nabi misinya apa saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah tidak boleh menyekutukan Allah dan Allah memerintahkan kamu afaf afaf itu meninggalkan zina meninggalkan maling coba kalau nabi tidak memaklumatkan diri jadi nabi selalu tidak ketemu orang menggantikan sehingga orang-orang yang humul yang menyembunyikan diri itu dibapulamak masalah besar itu karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm makanya nabi sidik amanat tabelik fatona tabelik itu lawan katanya apa kitman makanya saya ngaji dimana-mana saya di jakarta ngaji di sini ngaji di pasurwan ngaji harus dimaklumatkan ilmu dan kalau ada orang tanya ya tak jawab saya itu kitab yang paling aneh di pesantren misalnya yang mulai aneh lah kayak jamul jawa meh saya sampai sekarang masih ngajar jamul jawa meh kitab yang aneh macam ini lagi raf judulnya pusing jamul jawa meh kumpulannya pirapro kumpulan jadi ilmu apa itu anak ini guna sehingga anak ilmu dukun sehingga ilmu caranya bodoh ini karena caranya bus warga ini potensi bus warga itu tinggi sekali caranya model itu jadi caranya model itu jadi cukup banyak caranya 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 mentok ganti caranya caranya mentok caranya yang terakhir paling bingung masalah utama kita sebetulnya itu makanya saya gak patuh cocok sama orang sufi itu kebenaran itu harus dimaklumatkan sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri itu kalu untuk yang alem itu gak bagus pokok kita saja tahu itu dokter atau bedan karena tulisan ini bedan, ini dokter dan mereka jujur dokter, umum dokter spesialis udah coba misalnya di kota kamu tulis saja, penyalur kebaikan, orang yang ingin mondok, oh pondok pilihannya ada sarang ada, pulau solir boyo kalau saya kesana gimana, saya kenal gusnya tanter orang keren, gak ada penyalur kalau orang bisa tersalurkan ke korea ke korup, ke jepang, karena tulisan kenapa gak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan kalau orang mau keluna, keluna orang jelas meskipun nanti ditawarin orang, ya mesti tulis ahli tahgad, mesti wonggu ahli fathul sampai bab sholat tulis saja jujur maaf, tapi hanya sampai bab sholat tulis saja, ada maaf maaf, tapi sampai bab sholat, gak apa-apa paling untuk orang sholat larian mau di sini, orang tahun tapi ini mau di sini, mau tolong pulang mulai ngajinya, ada bab gak apa-apa itu dulu memang begitu rasulullah zaman sugeng itu kalau ngajari santrinya itu bali hu'ani walau ayah maklumatkan ke kampung kamu meskipun satu banyak sohabat kalau ditanya, ya gak bisa karena ngajinya ada hadam tapi ya itu, gak apa-apa kok tak soh'ana bubagar, tak soh'ana umar ditanyakan yang lebih pintar saking gak pahamnya sohabat itu lucu, ketika ada ayat itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam ditulis dipasang di pintunya jadi kalau makan diinceng lagi kok masih belum kelihatan wah masih boleh makan terus begitu kalau sudah mulai syuruk mulai padang wah berarti sudah imsak jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih artinya kalau malam kan dulu kan gak ada listrik gak ada lampu berarti kalau benar-benar masih malam gak ter lihat berarti masih boleh makan nanti terus dilihat gitu ya sudah wakafnya disitu wakaf dulu terus akhirnya kanji nabi itu piye kok umatku udah dimasangi benang ini akhirnya jibril ini makanya unik dalam mulut-mul quran satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu ayat itu terus jibril datang muhammad ayat itu kurang sito minal fajr terus ditambahin minal fajr jadi minal fajr itu itu unik ada jibril jauh-jauh dari langit itu mau nuran apa minal fajr makanya kalau kamu nanti dites kalau ingin jadi dokter taftir ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh jibril ke bumi apa kalimat itu jawabannya minal fajr bisa alim yakin alim memang ikut apa apa itu gara-gara sohabat terus masaknya benang mengincang 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 baru mereka tahu maksud fajr maksud benang hitam artinya malam benang putih artinya fajr sejak sudah menyingsing semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang yang diturunkan maksudnya cek orang sisi minal fajr jadi nanti kalau tambahan latihan tes jadi dokter apa tafsir ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata saja apa minal fajr lalas langsung dokter pinter gak pinter nanti hubungan kita dengan Allah seperti itu sejauh mana kita memaklumatkan Allah sejauh mana kita mengkempanyakan Allah saya berkali-kali bilang saya kemarin kan di Korea itu sebetulnya hanya saya yakin saya yakin hanya doa saya saya sering berdoa ya Allah engkau dipuji di langit dan di bumi lalu kalau di bumi ateis itu caranya kayak apa dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet lalu yang kayak Korea kayak apa ternyata betul Koreanya tetap ateis gara-gara di serbu Indonesia patang pulau Songo Indonesia ini Korea Selatan itu bawa yang sholat separuh itu jika kita patlikur koma kira-kira selawai 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 solat kabih tahlilan kabih seru wami tahlil sunnah rasul rame semuanya rame awal hasil tahlilan itu gak ada hadis tahlil ibadah ibadah soal totalan gurih semuanya rame ngomong visi Islam Islam tahlil Islam sunnah rasul gak masalah orang ngapih yakin bener seikiki yorong klarifikasi tapi sementing kan kabih ngomong tentang Islam artinya gini Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbeh bersujud Allah tidak kurang cara orang kedua kewari kesana demi uang bareng ush dihiling pengiran masjid kontrak masjid 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 kontrak korea pusing saya pernah ngisi di satu masjid ternyata tingkat satu gereja tingkat dua bar tingkat tiga masjid kadang kebalikan masjid bar gereja satu gedung jadi malekat saya gak tahu lewat nya gimana itu cara lewat gimana karena malekat bagian rahmat itu gak bisa dia lewat salib tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat gak tahu lewat nya dari mana karena ya tentu dia punya cara tapi yang jelas agak bingung ini gimana itu pernah yang tingkat dua itu bar pas aktif ada santri yang pekerja lah pekerja iman pas pas an di jumatan mele bubar pas aktif wak wong ayuh meh jumatan tingkat dua bar tingkat tiga itu ada khutbah yang barnya tetap main ada bar yang tetap khutbah itu masuk bar jumatan pun ini akhirnya disitu beberapa menit terus ada komat jumatan itu saya 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 sejarah lakon di lakon di lakon 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 di lakon di lakon artinya gini Allah punya cara untuk menyebarkan islam di korea sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan islam di indonesia dulu orang kujarat pun sejarah ini menurut saya tetap sebagiannya benar meskipun tidak seluruhnya benar sejarah islam masuk indonesia rata-rata berdagang kujarat indonesia ke indonesia dagang karena mereka mu'min akhirnya juga menyebarkan islam itu jelas nyata meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa yusuf barus yang muridnya sidinal juga ada yang dibawa beberapa habaib dari yaman langsung ke indonesia kayak yang di daerah tukban itu kan langsung habib-habib dari samarkan langsung ke mana tukban makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar karena memang jadi itu enggak masalah sampai niru yang kedunyan yang lebih gampang kenapa belum kayak jakarta itu kan kota kayak gitu baru kedunyan orang ke jakarta semua gara-gara tahu menduk pedutan tadi alifatul qorib tadi yang sampai bab sholat terus bikin medjid itu takoi faro'i terang ra'isa kan takoi mu'am ala terang ra'isa tapi enggak terima caranya sholat yang sembatal apa ngentut roh ilmu roh nganti babi itu roh sembatal sholat apa roh ngentut ke luang weda roh tapi menurut takoi yang detail apa cara mengenari kiblat dengan khisab yaum ras dil kiblat bisa ngara iso ada nganggung komputer nganggung jam nganggung kompas nganggung kompas padahal ilmu yaum ras dil kiblat di bulan tertentu hari tertentu itu nanti matahari tepat diatas ga'ban serang arah iso nakdu ngurung ini serang arah iso ya saya ulang lagi jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan padahal awal dikenalnya islam itu lewat iklam fasda bima tu'maru kebenaran harus dimak dimaklumat tapi problemnya islam indonesia itu kadang humul itu bangga gak dikenal orang itu bangga gini oke lah kalau yang enggak saya sendiri suka humul sampai sekarang saya suka humul saya sampai sekarang enggak suka tamu bukan karena benci tamu ribet maksud saya kalau soan kiai ya ngaji saja rosa soan ribet lucu kan seneng gusbak dari wong alim terus senengnya mau soan ngaji ragel mimpi orang aneh itu berarti kalau dokter seneng dokter konsultasi obat ragel kita ngajak jagungan dok nanti yang pundi jadi kan manggil dalam ini mulai tahun pinter dia yang kita tak dokter kemalah kenalan pindah jegjah tahun pinter dan ini kan kawin tahun pinter ini kan jari gusbak bangkar jari gusbak jari gusbak Zaman Dinosauros Uwa ngalim, tako ilah Hidriku, iya, iya, iya Susi, tak kata kau bisa matiku kapan Coba, betapa naifnya kita Kalau kita suka dokter Terus kemudian kamu tako dok Kelahiran tahun pintu Aneh gak Nak gue seneng dokter Mergo mau konsultasi berhubat Ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan Nak gue seneng mau ngalim, ya ngaji, titik Nah gue misalnya seneng artis Kalau konser artisnya tako Kelahiran tahun piro Menteri artis saya seneng Sudah gitu aja Rumah ngalim yang ngaji seneng Ini kadang orang jauh lu Seneng orang ngalim Terus tako-tako Maksudnya Maksudnya Profesional Bener-bener Bener-bener Tidak mungkin Bener-bener Bener-bener Makanya kemarin ngaji Nasaik libat kan gitu Mujalah Mujalah satu lulamak Artinya apa Vimajlisil ilam Ketika Ngaji Mujalah satu lulamak Tidak-tidak Tidak-tidak Maksudnya ya sudah lah Ya tadi hubungan Hukum ngalim ya sudah Ngaji Kalau hubungan sama dokter ya tanya Konsultasi apa Medis Kan lebih enak Hubungan baik-baik Tako Mbak ini menyangking kunti Kalau di nandrimemel ngelafat apa Kalimantnya yang jelas Kenapa nandrimemel mandi Nak jelas Kalau orang mandi Itu biar Tak kono Aku yang guruban baik-dukun Kalimantnya yang jelas kok Mandi Nak jelas Gak mandi Tapi kalau gak jelas Kita bodoh ini Ya saya ulang lagi ya Jadi Sebab itu di Quran Sering ada kata Ilamu Kenalilah Ketahuilah Jadi awal dari agama ini Adalah harus Tau Maka menyangkut harus tahu ini Lalu Allah bikin media 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 itu apa saja Tapi lalu kita bisa berdebat Tentang media Itu yang kita gak tahu Nanti hisapnya Di depan Allah Saya sampai sekarang itu gak tahu Gak pernah bilang halal Gak pernah bilang haram Misalnya gini Ini dengerin Di Korea Ini sering teman-teman cerita Ada beberapa majikan Yang baik sama umat Islam Yang bekerja-pekerja muslim Itu kalau dipamiti sholat Pak majikan saya mau sholat Sholat itu apa Mereka bilang Dengan bahasa analogi di Korea Ya pokoknya sholat itu sembahyang Ketika sholat itu ditanya Sama orang Korea Loh kamu itu sembahyang Kok gak ada patungnya Karena pengetahuan mereka Yang namanya sembahyang Itu ada Patungnya Ada yang baik Apa sekalian Tak bikin patung Jadi Wang Islam pas sholat itu Didelok Ngarepe Dure Kok gak ada patung Ada singapis ujah itu Digabarnya salib Merkodeknya denger-denger Karena gak tahu Islam itu apa Sempenting ada Personifikasi Tuhan Ada lagi ini yang agak ngeri Ada pegawai Garuda Karena dia agak terpelajar Waktu sholat Dia sholat sama kru-nya di mall Itu langsung Sekuriti mall Nelpon polisi Ini ada ritual teroris Jadi sholat itu Dagemu Kodima Sebelum ngebom Jadi ritual Pertanyaannya adalah Karena mereka gak pernah ngerti Sholat itu kayak apa Dan kadang-kadang orang ngerti Bahwa sholat itu Adalah ritual umat Islam Itu lewat media Media itu bisa berita Bisa dokumenter Bisa apa saja Kita gak pernah tahu Cara Allah mengertikan Seperti kita gak pernah tahu Madhab Mu'tazilah Tahunya itu dari kitab-kitab Ahli sunnah Wajam Coba kita semua Misalnya tahu Madhab-madhab yang aneh Mu'tazilah Jabariya Kodariya Itu dari kitab mereka Apa dari kitab ahli sunnah Dari kitab Ahli sunnah Maka bisa saja Informasi keburukan itu Dari orang baik Dan informasi kebaikan Dari orang buruk Kita gak pernah tahu Karena ini yang bisa ngelola Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Gak bisa Kita gak bisa Hanya Allah yang bisa Maka perdebatan Ahmad bin Hambal Dengan Haris Al-Muhasibi Itu seperti itu Misalnya gini-gini Tak giri contoh Haris Al-Muhasibi Itu orang alim Alamah Dia ahli sunnah Mended Wanya ahli sunnah sekali Dia mau ngarang kitab Tentang Dia menentang Mu'tazilah Menentang kodariah Menentang siah Terus Setelah mau ngarang kitab Ditanya sama Imam Ahmad Ya Haris Kalau kamu ngerti Mu'tazilah Awalnya Gimana caranya Kalau ngarang kitab Saya cerita pendapat mereka dulu Lalu saya rat Saya tentang Imam Ahmad Bukankah setelah kamu cerita Mada mereka Plus argumentasi mereka Jangan-jangan Pembacanya sudah tertarik Pas kamu nentang Kamu sudah dianggap Gawi-gawi Karena kadang-kadang Tari Saya tidak contohnya Misalnya Ini Saya rasa banyak Dari orang soleh Biasanya Aku ada gambar Yang kedua Untuk tidak tulis Hendari ini Kira-kira Dia mau Hendari apa Gambarnya Tidak jawab Kira-kira Kira-kira Sebuah nikmat Kata Hendari Apa Sebuah ilim-ilim Kalimat Hendari Apa Gambarnya Kira-kira Tidak ada tulisannya Hendari Bahaya ini Bahaya ini Terus itu Terus yang jeleng-jeleng Orang hidar ini Tapi Sama Pendapat Muqtazila itu Ada yang menarik Misalnya gini Menurut Muqtazila Seseorang Masuk neraka Ya karena amalnya Masuk surga Ya karena amalnya Apa artinya Kalau masuk surga Karena faddle Allah Lalu Gunanya amal Apa Mungkin Pembacangan Wah ini Proporsional Ini Gatain Ahli sunnah Jari Buswarga Mereka Faddle Pengeran Kok enak Lalu gunanya Amal apa Padahal dia Tahu pendapat Muqtazila itu Dari kitab itu Kitabnya Orang ahli sunnah Bacem Gak pernah Tahu kita Ya ya Saya ulang lagi Itu kan ibarat Kayak KUHP Kamu baca KUHP Draft Terus Kamu cocok Kamu mesti Nyalahkan Yang demo Atau baca Buku Selebar Orang demo Kan terserah Kamu Kamu kan Punya akal Kan tetap Milih Nomor tetap Nomor Milih Problemnya Kata Imam Ahmad Ketika kamu Menceritakan pendapat Muqtazila Bisa-bisa Orang itu Kadung Tertarik Ketika mulai Kamu tentang Orang itu Tidak tertarik Sama penentangan Kamu Berarti Kamu ikut Menyebarkan Muqtazila Sama seperti tadi Gambar Gambar perempuan Yang agak Jorot tadi Sebetulnya Tak tulisi Kata Hindari Padahal Rukiris Tidak tahu Gara-gara Taki Gambar Hindari Bahaya Ini Malah Jadi Hiling Orang Hiling Tulisan Hiling Nah Hakikat Saya Ini Penyebar Kata Hindari Apa Penyebar Gambar Itu Coba Lalu Setentu Saya Ini Pengedar Gambar Itu Pengedar Kata Hindari Mengedarkan Kata Hindari Tapi Mengedarkan Nah Sama Sekarang Pertanyaannya Kalau Kamu Ngarang Kitab Anti Muqtazila Itu Sebenarnya Pengedar Mazhab Muqtazila Apa Penentang Ya Pengedar Juga Karena Umat Tahu Dari Kitab Kamu Dari Berdebatan Orang Ini Waktu Gini Misalnya Kamu Jangan Milih Presiden Yang Dari Militer Itu Pasti Keras Tegas Terus Taku Ternyata Pembaca Itu Wataknya Militer Cari Yang Begini Posen Agak Suka Presiden Sipil Tegas Padahal Kamu Nulis Itu Untuk Mengiring Orang Milih Presiden Jangan Milih Yang Militer Pasti Tegas Gak Demokratis Gak Menerima Pendapat Ternyata Pembacanya Suka Saya Punya Pemimpin Yang Tegas Habis Kamu Yang Tau Hati Orang Siapa Makanya Ketika Kitab Ahli Sunnah Dipenuhi Dengan Cerita Cerita Madam Mutazila Itu Sebetulnya Kamu Pengedar Apa Penentang Itu Pertanya Ahmad Akhir Imam Haris Al-Muhasibi Bilang Gini Gak Maksud Jenengan Ngelarang 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 Dukung Pokoknya Dari Maman Ya Aku Pokoknya Ngomong Ngelarang Coba Misalnya Kamu Bela Tahlil Nasibnya Juga Seperti Itu Hujahnya Tahlil Hujahnya Penentang Tahlil Yang Bisa Ngedalikan Pikiran Pembaca Siapa Ternyata Dia Tertarik Sama Pikiran Penentang Lucunya Yang Menceritakan Kamu Pengagum Tahlil Kedak Pernah Tahu Dari Ceritanya Mbak 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 Lir Boyo Itu Di Bandar Kido Mbak Kewongayuh Itu Dulu Mbak 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 itu malah penasaran justru kalimat itu yang menjadikan maksudnya aku aja nganti sepirok di bahku katuk enak akhirnya penasaran karena kata bangun tangan-angan benerimam Ahmad bin hambal maksudnya itu kalimat itu macam ribet kalimat itu ribet macam coba milih mana coba ceng ojo geman moro pasaropola nggek dirakonok onopoy gara-gara kamu malafatkan itu malah orang penasaran disana ada bareng dilaknya ngono yuk nak terus mulai anak orang makanya pertanyaannya pengarang buku juga kena hisap karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia coba kamu ngarang kitab saja yang anti anti siah atau anti mutazila atau anti murciah atau anti otoritarian mesti pembaca itu enggak enggak bisa kamu kendalikan itu juga rawan hisap makanya berat semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kita enggak pernah tahu akhirnya khasri salmu khasibi ga ngarang kitab Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat musnatu Ahmad bin hambal kalau ada 14 just dia enggak punya karangan ketika ditanya saya takut membuat hal baru dalam Islam karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum sementara Allah itu kadang enggak butuh di justifikasi seperti itu jadi coro imam coro kitab usul faqih ini sama tak bedai mungkin enggak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung merapi tanpa alat enggak jawab saja latihan pintar mungkin enggak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung merapi mungkin enggak mungkin enggak ada itu lama usul faqih berdebat ada mengatakan enggak mungkin karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui mukhotob yang tidak dimampui manu masuk akal kawal kedua mengatakan mungkin butuhnya Allah itu mau ngomong nyodok nurut senajan tuh gak mung mungkin ayohin gunung merapi angkatin nih Gusti siap masuk malau ayu moro wawah wawah seneng wah nurut ini tapi ya kemungkinan cik goblok rata kosek kita kan enggak pernah tahu makanya lama ini debat kira-kira gunung merapi angkat potensinya kan dua laku langsung melayu apa ngangkat potensinya kan goblok rata kok bicara ini kok tapi mungkin di lembek pengiran cik nurut diur apa hamba melas mau hayu kemila di status seginiki nurut atau goblok kita nggak pernah tahu mulanis tetap akhirnya pada akhirnya kita itu suain adri kita nggak pernah tahu tapi kita tahu bahwa semua ada hikmahnya makanya kadang orang alim itu bilang saya alim kadang bilang saya nggak tahu makanya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmahnya tapi kita nggak tahu maksudnya ya sudah seperti ini akhirnya dunia ya sudah seperti ini ya kadang ngerti kadang orang ngerti ya sudah biasa ya kalau kita takaui siswa itu uriptoran mungkin jawabnya kemudian munir arroh itu nyatanya yuk 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 roh munir roh yuk 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 roh nak mati melalui sudah kadang takoi siswa itu juga jauh 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 bah tapi kadang wabwa alam bah insya Allah ini karena memang dia nggak pernah tahu karena apa ya kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat muktasilah itu artinya kamu menceritakan pendapat muktasilah lalu menyebarkan kesalahan mereka pertanyaannya pembaca pertama kali tahu pendapat muktasilah gara-gara cerita kamu itu sama pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran kamu meskipun kamu menulis hindari tapi kan menjadi tahu kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar apa penyebar kata hindari itu ibarat kayak gini ada anak kecil baru umur SMP kamu nak hindari narkoba bentuknya kayak ini padahal anak kamu itu bakat soleh yang nggak terintas narkoba gara-gara buk cerita ini menjadi tahu sekarang omongan iku dihisap tahu orang menjadi tahu gara-gara kamu tapi kamu nggak ngandani takut anak kamu ke jebak ngakoba milih mana gara-gara-gara tahu mikir tapi ya sudah nggak ngaji narkoba ngaji minal fajr itu satu-satunya ayat yang turun sama kalimat jadi orang ada ayat sama kalimat sama kata kalau dalam bahasa indonesia oh masalah yamin yamin itu maknanya arah kanan arah kanan maknanya arah yang dikira benar jadi orang arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan maknanya ashabul yamin tapi kalau orang salah disebut ashabus simal jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa ya memang bahasa arab seperti itu partai kanan berarti benar kalau partai kiri salah tapi sekarang katanya ada wasatiyah tengah-tengah saya malah bingung tapi kalau istilahnya quran itu jelas ada yamin ada simal tapi kalau wasat itu bahasa sosial tapi ya sah bahasa itu juga sah seperti ini jadi arah kanan itu maknanya apa? arah yang benar makanya disebut ashabul yamin kalau salah disebut ashabus simal inna kum ladha ikul adha bil alim inna kum saktamne shirokabeh fihiku tetep dawo inna kum iltifatun tidak ada iltifat iltifat itu merubah redaksi mau kan tentang hum hum gitu tapi sekarang jadi itu amir mukhatab ladha ikul adha bil alim ini orang yang bakal nyeksani bakal ngerasa ibadah paling nyaman ikhlas jadi semua orang akan kena seksa kecuali ibadah paling nyaman ikhlas jadi semua orang akan kena seksa ibadah paling nyaman ikhlas mulang ya mulang keperintah Allah mampu ingat rencana guru saya diriput semoga mulang mulang saya diriput Allah dengan akhirat mereka ribet meneh manusia ribet paman yang mikir hati-hati ribet semenkini represents itu rata warna kata itu kek dini menarik ada yang berkata dianggapakan tidak akan jadi kamu yang kamu bayangkan urib suwiwi, sopo wa amalli akhiratika ke anak kata mutu hutan jadi kalau kamu berani orang atau sewa, itu anggap urib nganti siswa yang diorang atau sewa, itu aki lalu bayangkan urib, nganti sudah tahun, jadi kamu bayangkan urib ya sopo, jelas Nabi Daud wa amalli akhiratika ke anak kata mutu hutan kamu ngamal untuk akhirnya, seakan akan mati jadi misalnya, aku tidak gedingi orang sama ada lagi ah, gedingi semuanya, siswa itu mati jadi boleh cek urib, ya yang kebaiknya cek siswa karena mau sedihkan sedihkan, ngitungnya maka kalau ada panitia mengundang aku, pengajian ini pusing aku coba mengundang saya ini, aku mari bingung karena mau siswa acara, bengi aku kandani aku kan sebenarnya ada kepastian, kepastian bahamu, ramai orang duedonya menyebabkan kepastian namanya uang orang atau ngaji tauhid itu namanya ya coba dua bulan lagi disuruh bilang iya benar-benar kepas yang bisa ngatur dunia apa akhirnya tapi ini benar-benar kepas ya kepas dan bahamu, yang bisa nonton pokoknya acaranya seneng, ini kan dari malam seneng aku anak ya, bisa wajah lu gampang kan tapi kan jantung kan akhirnya boleh kaya serep, alhamdulillah rasidu atau sekolah ngaji tembrikis, pokoknya umumnya itu akhir bulannya sampai ya biasa wajah ya pokoknya orang itu anggapnya sedih 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 selesai aman wajah lu ada daftar wali ikhlas ini caranya sholat dan nyaman jadi rasulullah sholika anaka sholat muwatiin sholat ikhlas anggapnya sholat yang terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tau sholat tau sujud jika sholat itu happy ya Allah ini sujud saat terakhir ini rukuk saat terakhir semua yang jadi sholat sholat ke orang sholat ke orang akhirnya awur-awuran saya kira jadi wali-wali maksudnya saya tidak usah wali-wali papanatas yang ringan-ringan sementing itu bener jadi syaratnya wali beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati jadi misalnya dihutang tapi sahur jangan hutang sahur contohnya juga hutang bayang enak kan? jadi ini masalah berat ya enteng jadi tidak apapun ini aku lebih wali-wali orang anti siswa malah setiap saat aku bisa mati berarti nanti masalah kan sedih sedih cuma masalah itu permanen bermati tambahan rokok aku sudah sampai malas lawasnya lawas maksudnya masalah itu yang dinyodoh harus saya sampai itu akhiran aku kan repot gak jajah itu seakan-akan mati besok pertanyaannya apa setelah mati gak ada masalah ternyata tambah banyak masalah karena semua itu yang ikhlas umum jadi kalian semua pasti merasakan seksa dan akan dibalas kecuali mereka ikhlas maksudnya ikhlas itu aman ilah ibadah kecuali 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 maksudnya bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional komunitas nasional ya kamu yakin saja komunitas itu bisa saja mati atau benci kamu atau perubahan sistem kalau di sini misalnya orang itu wartel itu kayak suka toko wartel barang ada HP gitu tuntas dulu misalnya orang itu telpon rumah itu kayak suka ada HP ya tuntas jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini maksudnya orang ikhtimat orang tetanggenan dari dunia ini yang gak pernah berubah hanya Allah subhanahu pada tahun misalnya saya saya sayang anak juga kurang dengan anak saya tetang ketika saya saya sayang anak saya selalu mengunduh saya saya tahu ada perubahan sistem di sini saya ingin bagiku mereka saya mencari tidak pernah tahu yang harus jaga apapun Allah subhanahu Allah bahwa kita mau ikhlas kecuali semua Allah yang mengikhlaskan hanya Allah subhanahu saya mumpin ingin agar kita berdoa . . . ... ... ... ... untuk menjelaskan dan besi dan mengatakan perempuan dan juga mendapatkan cerita waktu yang menikmati kita ingin membawa dalam visual untuk menjelaskan masalah yang ada di tempat kemuritanya di tempat kemuritanya itu beda besok, waktu sering rupanya rizky apa di tempat kemuritanya itu ada suatu buah-buahan jadi ada suatu yang menjelaskan rizky dan rizky yang ada di tempat kemuritanya saya rizky merupakan rizky saya berkata jangan lupa untuk mempengaruhi mata-mata dan tidak mudah melalui usai karena juga kesehatan jadi di suarga itu mau sifatnya makanannya mau enak-enak orang-orang ada makanan pokok makanan pokok makan beras di Indonesia ketahanan fisik sementara di surga tidak perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu kalau di dunia kita butuh makan pokok supaya mempertahankan fisik karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok sementara di surga fisik kamu tidak mungkin rusak sehingga tidak perlu makanan yang pokok kabe sifatnya makanan gue enak-enak orang perlu